Waktu BSM itu vakum, itu titik terendah buat kami di band ini, tapi Tuhan memberikan kesempatan atau jalan yang lain yang gak pernah aku pikirkan. Halo, nama saya Adon, nama lengkapnya Adon Sabtowo. Saya pernah berkarya 25 tahun bermusik bersama dengan Bass Gym, dan saat ini saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan, jadi bisa dikatakan menjadi praktisi pendidikan. Saya tuh dari kecil termasuk anak yang kalau ditanya, kan kita waktu kecil segera tanya, eh kamu mau jadi apa? Nah, aku tuh tau banget pengen jadi apa. Karena dulu kita gak punya TV sendiri, jadi kalau nonton TV itu harus ke rumah tetangga. Nah, di rumah tetangga itu aku nonton acara musik. Ya, zaman dulu itu ada acara TVRI namanya SAFARI Safari. Nah, terus aku banyak terinspirasi sama pemusik, penyanyi yang aku lihat, jadi kalau ditanya orang, Adon, kamu mau jadi apa? Wah, nah aku jawab, aku mau jadi penyanyi. Jadi setiap ditanya orang, aku selalu jawab itu. Nah, aku masih tinggal di kontrakan bersama keluarga, dan memang itu tinggal bertahun-tahun jadi di kontrakan, jadi kami termasuk orang yang gak punya waktu itu. Dan aku tau, ibu gak bisa kasih uang ya, buat menjadi seorang penyanyi atau kursus vokal gitu. Jadi akhirnya setiap pindah kontrakan, aku tuh selalu cari ruangan yang paling enak buat aku nyanyi. Jadi gak apa-apa, tinggal di kontrakan, tapi aku punya studio mini. Kamar mandi. Sampai SD aku mulai suka untuk perform di acara pentasni di SD, terus SMP mulai nge-band, SMA nge-band, sampai aku kuliah di IPB ambil jurusan Food Technology. Nah, waktu tingkat tiga, aku ketemu sama Base Jam. Tapi uniknya gini, waktu Base Jam datang ke kota Bogor, aku tinggal di kota Bogor, dan mengaudisi pemain drum, mereka cari pemain drum. Waktu itu aku tau mereka udah ada vokalisnya, yaitu Sigit. Nah, aku nganterin pemain drumku. Jadi aku punya band, nah pemain drumku ini pengen nyoba. Ini ada band dari Jakarta ini cari drummer gitu. Nah, aku nganterin ke tempat, ke studio, di mana Base Jam mengaudisi pemain drum. Aku cuma nganterin. Tiba-tiba waktu pemain drumku diterima, dia bilang sama teman-teman Base Jam, waktu itu nambah band Base Jam ya, eh, gue bawa vokalis nih, ada vokalis, mau nggak cobain gitu. Soalnya lumayan dong, gitu. Dia memaksa gitu. Base Jam bilang waktu itu, kita udah ada vokalis, gitu. Tapi akhirnya karena temanku ini maksa terus, gitu ya, dia pengen juga kali ya supaya aku juga keterima, gitu. Dan akhirnya aku dikasih kesempatan audisi, dan ternyata malah Base Jam-nya suka, aku ditawarin masuk. Jadi akhirnya Base Jam dengan konsep di vokalis. Nah, Base Jam terbentuk akhirnya itu 15 Januari tahun 1994. Nah, di tanggal itu kita resmi menggunakan nama Base Jam. Lalu Base Jam rilis album yang pertama itu tahun 1996, album Bermimpi, 1987 album Base Jam 2, dengan single Jatuh Cinta, dan album ketiga yang cukup fenomenal, dengan single Bungan Pujangga, karena album itu saat itu masih ada kaset dan keping CD ya, teman-teman ya. Itu terjual lebih dari 750 ribu keping CD dan kaset. Total Base Jam sudah merilis album, 8 album, dan ada beberapa single. Nah, tahun 2006, Base Jam itu sempat vakum, dan di situ aku mengambil kesempatan waktu vakum itu, sejujurnya kita bingung, karena harus ngapain ya gitu, yang aku tahu itu cuma nge-band, cuma nyanyi, cuma bermusik gitu, dan itu juga untuk kehidupan gitu ya. Nah, waktu Base Jam waktu itu vakum, karena ada dua dari personel kita harus sekolah luar negeri, akhirnya setiap pemusik, personel di Base Jam diizinkan buat berkarya sendiri-sendiri. Ketika Tuhan memberikan Base Jam ini, jujur ya, Base Jam menjadi cara Tuhan memberkati aku sekeluarga gitu, dan musik itu, bernyanyi itu menjadi memang kehidupanku gitu, aku bisa katakan singing is my life. Tapi kemudian ada di satu titik, ketika ada dua personel di Base Jam itu harus studi ke luar negeri, dan kita sepakat memutuskan vakum. Tapi keputusan vakum itu jujur membuat beberapa personel, termasuk aku pribadi ya, cukup bingung gitu loh. Karena aku memang lulus dari IPB, Food Technology gitu, dan waktu itu, waktu udah lulus tahun 96, di mana Base Jam juga meraih album bermimpi, aku memutuskan, oke deh, aku nggak kerja kantor, tapi aku mau berdebut-betul ngejalanin karya bermusik sama Base Jam. Jadi ini bener-bener kehidupanku lah gitu ya. Tapi kemudian dalam 2006 ketika vakum, sempat bingung, karena nggak tahu mau ngerjain apa. Terus waktu itu juga belum punya solo album ya, jadi artinya untuk berkarya sendiri pun belum mulai apa-apa gitu. Tiba-tiba, biasanya vakum aja gitu. Sebelumnya, tahun 91, aku memang sudah terjun di dunia pelayanan. Aku melayani pertama kali itu menjadi guru Sandesco, menjadi guru Skol Minggu. Nah, di tahun 2000 ketika Base Jam waktu itu, masih booming-boomingnya dengan album ketiga, single Bunga Puja Angga, aku juga mendapat panggilan dari Tuhan, untuk mulai melayani Tuhan dalam pujian penyembahan. Jadi, talenta yang Tuhan berikan dalam bernyanyi, aku tidak hanya pakai untuk berkarya di musik bersama Base Jam, tapi juga aku rindu banget untuk melayani Tuhan di situ. Nah, waktu vakum itu, tidak kepikiran sama sekali untuk bikin album solo. Karena memang, sejujurnya, waktu itu, setiap personil Base Jam tidak boleh bikin album solo. Aku pernah izin sama recording company, di mana Base Jam bernaung, itu tidak diizinkan. Nah, waktu Base Jam vakum, tiba-tiba aku memberanikan diri, datanglah ke produser eksekutif kita, label yang menaungi Base Jam. Terus aku bilang, Bu, ini kan Base Jam menaungi vakum, dan vakum ini bisa 2, 3, sampai 4 tahun. Boleh enggak aku izin bikin album rohani? Waktu itu tetap enggak diizinin. Terus, akhirnya, aku coba lagi ngomong, dan ternyata gini loh, Tuhan tuh buka jalan. Tuhan tuh tahu, waktu di mana yang paling terbaik buat kita. Artinya, waktu itu waktu yang terindah buat kita. Terus, waktu aku coba, eh, tiba-tiba, si ibu ini mengizinkan gitu ya. Ya, mungkin pada tahu sama ibu Acin ya. Ibu Acin mengizinkan, terus malah ibu Acin, sekarang gini, kamu mau sama musika untuk abun rohaninya, atau kamu mau bikin sendiri? Terus, dia tanya, apa kelebihan kalau kamu bikin sendiri? Terus, aku bilang, kalau bikin sendiri, mungkin linknya aku bisa lebih luas, gitu, karena, tidak hanya link yang sekarang ibu punya, tapi juga link dari ministri yang udah aku punya. Akhirnya malah mengizinkan, yaudah, kamu boleh bikin abun rohani sendiri, gak usah sama label kita. Nah, di situ, itu benar-benar jawaban dari Tuhan, legalitasnya diizinkan, dan akhirnya aku mengerilis abun rohani yang pertama tuh tahun 2006, dan judulnya Freedom, dan itu menjadi karya yang buat aku gak bisa terlupakan, karena pertama, itu satu persembahan buat Tuhan, dan kedua, aku masih bisa berkarya lewat abun rohani, artinya, waktu BSM itu vakum, itu titik terendah buat kami di band ini, tapi Tuhan memberikan kesempatan atau jalan yang lain yang gak pernah aku pikirkan, gak pernah timbul di hatiku, gak pernah kebayang, gak pernah aku dengar, dan gak pernah aku lihat sebelumnya, bahwa abun rohani itu Tuhan diizinkan lewat abun Freedom itu di tahun 2006. Jujur aku sangat bersyukur ya dengan karya Tuhan dalam hidupku, dan jujur ini gak mudah gitu, waktu aku masih kecil, nyanyi di kamar mandi, terus nonton TV pun, terus ke rumah tetangga, kami waktu itu sebagi kekurangan, dan ingin menjadi seorang penyanyi, aku simpan terus mimpi itu, ternyata Tuhan tuh melihat loh apa yang ada di hati kita. Nah, dengan segala kekurangan, keterbatasan yang kita miliki, mungkin latar belakang keluarga kita, mungkin kita lahir di keluarga yang gak punya, tapi percayalah, kalau kita punya iman sama Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan semua yang kita alami, termasuk kekurangan, keterbatasan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 dan 28 berkata bahwa Tuhan turut berkerti dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, dari kamar mandi sampai ketemu BSM itu, hampir 20 tahun teman-teman, 16 sampai 20 tahun. Tapi kemudian, apa yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya, ternyata Tuhan tuh punya rencana yang indah, buat setiap kita. Jadi, aku percaya buat teman-teman, Tuhan punya rencana yang indah. Contohnya, aku cuma di kamar mandi saja, bernyanyi, tapi dengan kesetiaanku tetap, apa ya, memupuk, ingin menjadi seorang penyanyi, akhirnya ketemu sama BSM, dan BSM, Tuhan memberikan kesempatan, berkarya 25 tahun. Tidak hanya itu, lewat berkarya dengan bermusik dengan BSM ini pun, Tuhan juga memanggil aku dalam pelayanan, praise and worship juga, pelayanan dalam cidan ministri, dan hal yang luar biasa, gak pernah aku bayangkan sebelumnya, bahwa cerita yang sangat sederhana ini, di mana Tuhan bisa mengubah kehidupan kita, di mana gak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tempat-tempat lain di luar Indonesia. So, pasti, engkau bisa bersama dengan Tuhan, terus andalkan Tuhan dalam hidup teman-teman. Dengan mereka, apa yang kau lakukan, sesuatu yang indah bagi Tuhan. Lihat mereka yang terbuang, Hina namun ada di hati Tuhan, Jadilah tangan pengharapan. bagi mereka, bagi mereka, bagi mereka, bagi mereka, cinta kasih, bukankah kita ingin melihat Tuhan. Kini kau temukan Tuhan dalam rupa, seperti mereka, seperti mereka, apa yang kan kau buat, apa yang kan kau buat, apa yang kan ku buat, apa yang kan ku buat, apa yang kan ku buat, bagi mereka, Sampai jumpa.